Ya setiap pemikiran itu ada Tidak lahir begitu saja Jadi ada suasana sosial Ada situasi sosial, situasi kebudayaan Dan lain sebagainya yang kemudian Melatahi Hadihnya pemikiran itu Jadi tidak berlaku di death of auto Kematian pengarang tidak berlaku disini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Renesans Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel ini Kali ini saya Akan mengantar Diskusi tentang Buku ya Buku Filsafat Salah satu buku yang cukup recommended Bagi pembaca Filsafat pemula The Socrates Express Yang ditulis oleh Penulisnya ini waktu itu? Ia, jurnalis Jurnalis Saya punya beberapa bukunya Termasuk buku ini Cara menulisnya hanya Meskipun bukunya tebal-tebal Iya Saya punya buku yang lain itu The Geographic of Bliss Dan The Geographic of Faith Saya sudah menamatkan buku itu Dan asik ya Iya Asik bukunya Caranya menulis Keren-keren Nah kali ini Mbak Rul akan Mendedah Mengulik buku itu Gimana Rul? Siap-siap Harus siap dong Iya Sekilas deh Ceritakan dulu Apa sih Itu buku The Socrates Express Pertama begini Saya kira setiap buku itu Ada hal yang membuat orang tertarik Untuk membelinya Untuk dimiliki kan Iya Saya membeli buku itu Buku apapun sebenarnya Yang membuat saya tertarik itu judulnya Sebenarnya Socrates Express Ini maksudnya apa? Karena ada tiga figure kan disitu Di Yang menonjol ya Covernya ya Ada Socrates Ada Marcus Aurelius Tidak salah Dan Nisha Oh ini menarik nih bagi saya Dibelilah itu dan Ternyata isinya Dahsyat sekali bagi saya Dahsyat karena Cara dia memulis Dia seorang jurnalis Dan memang seorang pelancong Melancong dalam diri ya Salah judulnya Iya Sebenarnya ada judul Inggrisnya Cuman Konita tidak Mentranslate dari itu Dia memberi subjudul yang lainnya Isinya itu filsafat Dari tiga buku Hekwener yang saya ketahui Yang sudah saya baca The Geographic of Bliss The Geographic of Faith Dan The Geographic of Genius Genius Itu kan menceritakan Petualangan Betul Eric Weiner Melintasi Negara demi negara ya Berdua demi genua Untuk menceritakan Pengalamannya Dari sudut pandang Judul tadi itu Tentang kebahagiaan Tentang keimanan Tentang Intelektual Nah Kali ini kan justru Buku ini Agak unik Tapi Ya unik ya Jadi dia menulis Apa ya Boleh ya Kalau kita menyebut Ini sebenarnya Diktat filsafat Cuman ditulis Dengan gaya Seorang traveler Traveler Seorang pelancong Dan dia memang Menyukai Dan dia memang Menyebut dalam buku itu Banyak Hampir semua Barangkali Isi buku itu Ditulis di atas Kereta api Dan dia Di awal-awal Menjelaskan Entah mengapa Dia lebih Nyaman Menulis Di atas Kereta api Jadi sebagai Seorang pekerja Yang Melalang buang Di negara-negara Di Eropa Sampai Asia Sampai di Jepang Di Asia Di waktu-waktu Di saat dia Di atas kereta api Itulah Dia menulis Risalah filsafat Banyak tokoh-tokoh filsafat Yang dia bahas Dan Tidak Seperti buku-buku Filsafat Yang Secara esensialistik Membahas Pikiran-pikiran Filsafat Yang Pure pemikirannya Tapi ini Weiner menulis juga Hal-hal yang Mungkin tidak pernah Dibahas di buku-buku lain Misalnya ada Ada Biografi-biografi Tertentu Dari seorang Filsaf Yang dia Bicarakan juga Dia sorot ya Pada satu Fragmen-fragmen Tertentu ya Jadi seperti Membaca ini Ya mungkin Seperti kita lah Kalau menulis Laporan penelitian Itu kan Dikulis dulu Latar belakang Sosial Kehidupan Setting sosial Gimana Setting lokasinya Sehingga kita bisa Mengerti Oh Mengapa misalnya Katakanlah Nisha Misalnya Bisa berpikir Dengan cara Berfilsafat Seperti itu Karena kehidupannya Begitu Sehingga kita Tidak hitam putih Dalam menilai Filsafat ini Jauh lebih Tidak baik Dibandingkan Filsafat ini Karena bagi Wiener Bagi saya Menangkap Apa yang disampaikan oleh Wiener Setiap pemikiran itu Ada Tidak lahir begitu saja Jadi ada Suasana sosial Ada situasi sosial Situasi kebudayaan Dan lain sebagainya Yang kemudian Melatari Hadirnya pemikiran itu Jadi Tidak berlaku The death of author Kematian pengarang Tidak berlaku disini Justru Latar pengarang itu Itu diulik Sedemikian rupa Sedetail-detailnya Seperti Ciri filsafat Analitik Analitis ya Tapi juga Reflektif Saya melihat Reflektif Cara menulisnya Hal-hal yang menarik Apa disitu sebenarnya Selain yang tadi Ya tentu adalah Pikiran-pikiran Para filsuf itu sendiri Cuman dikemas dengan Pendekatan yang agak Pop ya Tidak sekeras Seperti misalnya Bertrand Russell Menulis diktat Filsafat The West Filosofi itu kan Wah itu diktat sekali Buku babon Cuman Memang Ilmiah Ini kan ilmiah pop Ini ilmiah pop Jadi Pantas untuk Anak-anak muda Atau orang-orang yang mungkin Baru belajar filsafat Selain dunia Shopee misalnya Ini buku yang Saya kira cocok juga Sangat recommended ya Iya Di buku itu kan ada Tiga bagian besar ya Tiga bagian besar Bisa cahitakan Saya agak lupa nih Cuman kan saya pernah Meresensi ya Pertama itu Dia membagi Seperti Apa itu Siklus Seseorang Sebagai suatu makhluk Yang pertama kali lahir Kemudian mendewasa Dan pada akhirnya mati Nah bab-bab itu dibagi berdasarkan itu Jadi awalnya itu dia Menelusuri dulu Dari Aspek historis Di bagian awal itu Misalnya Filsafat Yunani Antik Dia mengemukakan Filsuf Socrates Sebagai Apa ya Katakanlah Pembuka di buku itu Iya kan Socrates menjadi penanda Sebagai filsafat Yunani Antik Penanda Peradan Pasca Iya Dia menjadi indikasi untuk Memperiodisasi Pasca dan Peradan Pasca Iya peradan Pasca Filsafat Barat Nah Nanti di bab-bab kedua itu Barulah Filsafat Modern Itu dia Bagi di bab Yang Mengilustrasikan bahwa Bab inilah Kita sudah mendewasa nih Filsafat sudah menjadi Suatu disiplin dan Apa namanya Sudah melahirkan dan Menghasilkan banyak Filsuf Dan lebih kompleks lagi Problem-problem Filsafatnya Nanti terakhir itu Dia bagi Jadi Filsafat yang Bercerita tentang Kematian Tentang kematian Misalnya Montaigne itu Montaigne Montaigne itu yang Sangat Ini dia Dia menyebut Filsuf yang Paling 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 Banyak mengerahkan Energi Filosofinya Untuk Mengungkap Kematian Lebih banyak Memikirkan tentang Kematian Berkaya dia Jadi Kayaknya Dari situ Saya mulai Tertarik Wah ini Keren juga nih Filsafat Tentang kematian Jadi dia Membagi babak Dengan cara Jadi seperti Seorang anak Yang kemudian Lahir Di saat dia Mendewasa itu Dia mulai Memiliki Cara berpikir Mandiri Nanti kemudian Dia mendewasa Dia sudah mulai Melihat dunia Dengan kompleksitasnya Di situ Filsuf-filsuf modern Dia akhir dengan kematian Dia akhir dengan kematian Dan ini Saya kira Relate dengan judulnya itu Socrates Express itu Maksudnya itu Filsafat itu Ya suatu perjalanan Iya Express yang dimaksud Perjalanan Suatu perjalanan Dan memang ditulis Di saat Dia bukan perjalanan Itu menariknya itu Socrates ini kan Filosof Penting ya Dalam periodisasi Filsafat mula-mula Dia menjadi penanda Prasokrates Pasal Socrates Khususnya ketika kita Membincang Filsafat Yunani Antik Nah Kita Nggak mungkin Bedah semua ya Belasan tokoh Di dalam itu Ada Kita ambil tiga lah Paling tidak ya Socrates Marcus Helius Dengan Nietzsche Tokoh yang ada Gambarnya di sampul Buku itu Nah Gimana Socrates Bincang Apa sih Sisi Socrates Yang diulik oleh Poiner ini Ya Yang tidak pernah hilang Ketika orang Membah Socrates itu Adalah Gaya hidupnya Gaya hidupnya Sebagai seorang Filosof Yang Dalam istilah Ada buku menarik itu John Smith Kalau tidak salah The Philosopher Of Saya lupa Itu kan membagi Tiga tipe Filsuf Ada filsuf Yang disebut The Godfly Filosof Jadi Filsuf yang Seperti lalat Yang Lalat itu kan Kecil Kadang tidak Berarti bagi seseorang Tapi kehadiran itu Mengganggu Bahkan membuat kita Menjadi Tidak fokus Seperti ini Karena kehadirannya Si lalat itu kan Dan memang Socrates Dijuluki oleh Dijuluki oleh Masyarakat Yunani The Godfly of Athens Kan Seekor lalat yang Mengganggu Athena Ya banyak hal ya Dia Dia Berdiskusi dengan Anak-anak muda Bagaimana Diceritakan juga Dia itu Pernah suatu waktu Di satu tempat Di Athens Di Agora mungkin Kita hanya berdiri aja Sambil Menghadap Ke atas Dari pagi Sampai petang Itu begitu Kemudian Akhirnya ditutup dengan Suatu tindak berdoa Itu Itu diungkap juga Kalau Kalau kita membaca Itu ya Buku itu Bahwa Ya Socrates ini Kalau saya Melihatnya Socrates itu Bisa disebut Filsafat itu sendiri Jadi namanya Sudah menjadi Arti dari Filsafat itu sendiri Sebenarnya Jadi dia Seorang filsuf yang Dan Apa ya Tindakan heroiknya itu Berkaitan dengan Akhir hidupnya Nah itu juga Dibahas Bahwa Filsafat itu Selalu mengandung Risiko atas Sudut pandang Yang kita Miliki Jadi setiap kita Memiliki sudut pandang Pasti di dalamnya Ada risiko Iya Ada risiko bahwa Sudut pandang kita ini Karena Karena Berbeda dari yang lainnya Pasti memiliki Risiko-risiko Tersendiri Atas Atas Kedua pihakan kita Persepsi kita Dan seterusnya Nah itu Beberapa hal Yang diungkap Oleh Ini Oleh Oleh Apa Wiener itu Sementara Marcus Aurelius itu Dia 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 bersihar juga Tentang biografinya Meskipun tidak terlalu Panjang Jadi Marcus Aurelius itu Ini Tipikal Filsuf yang Kalau memang disebut Filsuf Karena kan ada karyanya itu kan Confession Kalau tidak salah Confession ya Perumungan Itu Filsuf yang suka rebahan Wah cocok Tapi dia tidak sambil Main game Jadi dia kan Seorang pemimpin Dan di waktu itu Seorang pemimpin Yang berfilsafat itu Apalagi Sambil rebahan Karena Ini anomali Bagi Masyarakat Aten Di Atena Di saat siang hari Bekerja Nanti Berkebalikan dengan Marcus Marcus yang suka rebahan itu Dia bilang Rebahan itu Bukan berarti orang ini Sebenarnya Yang diartikan malas Dan seterusnya Tapi Dibuktikan oleh Marcus Aurelius itu Bahwa rebahan juga Punya arti tersendiri Kalau Itu kita manfaatkan Sebagai Satu Wahana Untuk Merefleksikan Problem-problem Saat itu Dan Marcus melakukan itu Sambil rebahan Sambil rebahan Hobinya memang Mungkin rebahan Makanya Dibahas Ada Ada Pembahasan tentang Jadi dia bukan Filosofi yang Usil ya Kiri-kiri-karan Kesok Harus itu Enggak Enggak Dia tipikal Ini sih Apa ya Kalau itu Tipe filsafat itu Dia tipe filsafat The Mandarin Kalau istilahnya James Smith Filsafat yang Lahir di dalam Institusi Kekuasaan Oke Jadi Filsafat inilah Yang Yang hasil Dari seseorang Yang memang Dibesarkan melalui Akademisi Apa Tradisi akademik Oke Bukan seperti Socrates Yang memang Ibaratnya Filsuf yang Itu ya Ya Kalau bisa dibilang Lebih rock and roll Dari jalanan Betul Lebih rock and roll Daripada Filsuf yang Besar melalui Tradisi akademik Oke Nah itu Kalau Nisa itu ya Saya kira Kalau Apa lagi yang menarik Dari Marcus Ya itu sih Seorang pemimpin Tapi dia 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 betul-betul Mengedepankan Ajaran Stoa Stoa Ini menarik Stoisis Gimana itu Stoisisme Jadi Ya Filsuf yang Ini kan Apa ya Bahwa kita ini Sebagai suatu Manusia ya Seseorang manusia Bukan sesuatu ya Seseorang manusia Harus Harus Lebih Apa ya Memiliki Cara hidup yang Sederhana Tidak berlebihan Dan Inilah Cara hidup Asketik lah Iya Dan Aurelus itu Menariknya Karena dia seorang Pemimpin Kan jarang ya Seorang pemimpin Mengajarkan Kebersahajaan Menekankan Kebersahajaan Ya itu Kak Jadi Bukan Asketik Tidak sederhana Itu sih Kalau asketik kan Mempantangkan Dia dari dunia ya Iya Kalau Kebersahaja aja Ya Beda Agak beda Mungkin itu Istilah yang lebih pas Ini dia tetap Hidup dalam Lingkungan dunia Lingkungan Istana Tapi Tidak Terpaut Dan terpengaruh Secara berlebihan Dengan Itu Segala kebewahan Segala hal yang dia miliki Nah Setua itu Saya kira Intinya disitu Jadi Menekankan Dan ini menariknya Sebenarnya Kalau kita telusuri Apa sih Kenapa sih ini Dibahas Banyak filsuf Oleh Wiener Itu ternyata ini Satu filsafat yang Kalau kita lihat ini Para filsuf-filsuf etika Sebenarnya Dari aspek etika Oh titik tekannya Pada filsafat hidup Jadi Sekian belas Filosof yang dikaji itu Titik tekannya Pada filsafat hidup Satu bagian dari Rumah besar filsafat Tentang filsafat Ya filsafat praktis sih Betul Jadi makanya itu Konita ini Dia tidak Mengartikan secara Apa ya Secara taat dari Judul aslinya Kan judul aslinya itu Ini Sempat saya tulis The Socrates Express In In search of Life lesson From that philosopher Oke Jadi pelajaran-pelajaran Dari Para filsuf yang sudah meninggal Cuma di konita Ditransliterasikan Ke Subjudul The Socrates Express Menjaga kewarasan Di tengah Ketidakpastian Jadi Bagaimana orang bisa Berpikir waras Di kondisi Seperti saat ini Jadi makanya titik tekannya Pada filsafat hidup Filosafat hidup Bagaimana orang menjalani hidup Dengan bijak Terus ini Jadi kan menarik ya Sebuah Ya Kita berpikir filsafat yang unik Bahkan Saking uniknya Dan di hidup Di sedia itu unik Hidup di sedia itu unik Betul Nah Apa yang menarik Diulik oleh Wiener Yang bisa menjadi Refleksi filosofis kita Nietzsche itu kan Saya sebenarnya juga Ada beberapa hal yang Dimana saya tertarik Terhadap Pemikiran Nietzsche Karena dia Mengajarkan kita Untuk Kritis Terhadap Apa-apa yang Seringkali dianggap Sebagai Representasi kebenaran Artinya Nietzsche itu kan Filsuf yang Memang mengajarkan Ketidaksepakatan Barangkali Sebagai Sebagai Inti Inti filsafatnya Dan konteks aman itu Memang Dan tekannya pada moral Moral Kata Nietzsche kan Mengapa orang Kadang Enggak dikritik Itu Kata Nietzsche Karena bukan Problem benar Salah saja Di situ Tapi ada Oh siap Ada problem Mentalitas Ada problem moral Ada kalimat menarik Dari Dicita Saya ingat sekali Nah itu Seseorang itu Cenderung Tidak menyukai kebenaran Seseorang itu Tidak menyukai kebenaran Karena dia tidak ingin Betul Apa ya Kelihatan Goblok lah Dia tidak ingin ilusinya hancur Betul Dia tidak ingin Benar Jadi Dia tidak ingin Kelihatan Rendah Di hadapan Orang lain Karena dikritik Atau Di Ini ya Di debat Atau Itu lah Gitu Jadi sehingga Benar Salah itu Sebenarnya Bukan problem Itu saja Akhirmasi kita Yang kita anggap Benar Itu Juga melibatkan Unsur-unsur Yang Sifatnya Subjektif Kepentingan Ini coba Didekonstruksi oleh Dicita Iya Dan Disini Wiener menyebut Bahwa Dicita ini Yang menarik Refleksinya Wiener Gimana Dalam membaca Mengulik Dicita Saya Lihat dulu catatan Ini Ini problemnya Kalau kita Sudah berumur ya Iya Sudah berumur gak saya Belum ya Baru 30 Baru 36 35 tahun Kan biasanya ada Di pertanyaan Kalau di sesi pertanyaan Wawancara Kelemahanmu apa Kelemahan saya itu Susah mengingat Hal-hal detail gitu Susah Dan gampang Melupakan Saya kalau disakiti Gampang melupakan orang Tidak dendaman lah Tidak baperan Gitu kan Nah itu Nisya itu Ditulis oleh Wiener Ya secara biografis juga Bahwa Dia itu Jadi ada yang menarik Sebenarnya Beberapa filsuf itu Punya hobi Berjalan kaki Berjalan kaki Jadi Misalnya Ya karena waktu itu kan Dulu pada sepeda motor Iya Tapi kan Wiener menekankan Pilihan-pilihan Seperti Jean Rousseau itu Itu kan Ya ada Kereta Kuda Ada macam Sudah ini kan Tapi dia punya Pilihan untuk Memilih jalan kaki Jadi bukan soal Apakah sudah ada Kendara Tapi Seorang filsuf itu Kadang Pilihan-pilihannya itu Cenderung Ya cenderung Berbeda dan Punya arti tersendiri Karena ternyata Berjalan kaki itu Punya makna tersendiri Bagi Filsuf-filsuf yang Dituliskan disini Misalnya Jean Rousseau itu Pernah berjalan Dari Perancis Ke Swiss Itu kan jaraknya 30 km Kurang-kurang Itu sering Jalan kaki itu Jadi ibaratnya Kalau disini Selatan Antara bulu kumpang Lubang taing Itu berjalan kaki itu Dan bagi Wiener Apa yang harus kita ambil Dari cara Filsuf Yang hidup seperti itu Adalah Bagaimana kita Mengalami Suatu Ini Suatu Apa ya Gaya Menghayati kehidupan Untuk menghayati Hal-hal detail Di saat kita Berjalan kaki itu kan Banyak hal yang bisa kita Ini Pikirkan Banyak yang bisa kita Refleksikan Gitu ya Artinya Secara biologis Itu juga berpengaruh Untuk Merefres kerja otak Nah itu Dan Banyak filsuf Misalnya Socrates Aristoteles Aristoteles Imanulkan Iya kan Aristoteles Sampai disebut Filsafatnya Peripatetik Sampai dia disebut Peripatetos ya Label filsafatnya Diambil dari Kegiatan berjalan kaki Muhammad Hatta juga Punya kebiasaan Seperti itu Betul Dan filsuf-filsuf Memang punya kebiasaan Seperti itu Iya Dan Saya kira inilah Barangkali Tradisi Yunani Yang masih Terus dihidupkan oleh Para filsuf Bahkan di Konteks saat ini Bahwa Mensana Incorporo Apa itu Korporo sano Jadi Di dalam Tuhan sehat Terdapat jiwa yang kuat Itu Soal pejalan Iya Jadi Bergerak itu Secara biologis Itu akan Kata Nitsya Bahkan Dia bilang Dari Seringnya berjalan kaki Itu dia Menghasilkan Pikiran-pikiran Besar Di saat itu Nah gitu Jadi Dan Titik tekannya Barangkali disini Bahwa filsafat itu Tidak Tidak seperti Pengandaian Beberapa aliran Yang lebih Mengutamakan Dunia Ukrawi Dibandingkan Dunia Jasad Kata Wenner Yang mengacu Ke Nitsya Itu Berfilsafat itu Sebenarnya Satu kegiatan Yang melibatkan Arus deras Badaniah Kita juga Jadi Keseimbangan Keseimbangan Antara Badaniah Dan Rohaniah Nah itu yang Ditekankan Dan saya merasa Wah ini menarik juga Sebenarnya Dan pas untuk Konteks hari ini Yang Kadang orang sekarang Kan lebih suka Rebahan Tinggal di rumah Jadi kalau orang yang Mau berfilsafat itu Kalau saya menarik Kesimpulannya Harus terus bergerak Bergerak Setidaknya Sebesar filsafat itu Kan sederhana Berhasil ya Jadi Terus Ini kan progres Bergerak terus Kedepan Kata akhir nih Sayang juga Kalau dilewatkan Montaigne Bagaimana bacanya itu Saya juga kurang paham Tentang kematian Gimana itu Ya kata Wenner Montaigne Gimana ya Cara sebut Ya itu saja Montaigne 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 Itu filsuf yang Paling menghayati Apa itu kematian Tapi bukan dalam perspektif Spiritualitas Bukan Itu kerennya Karena Cendong lebih rasional Pendakatan rasional Persis seperti Siapa itu Heraklitus ya Atau Bahwa ngapain berpikir kematian Karena disitu kita sudah Gak ada Ya Dan ngapain juga Kematian di the end Dan ngapain juga Kita berpikir kehidupan Sementara kita sudah Tidak ada di kematian Itu Menariknya itu Iya Kok begitu ya Cuman ini Montaigne ini Adalah filsuf yang Disebutkan itu tadi Paling Paling Intens Bagaimana sih Sebenarnya Pada akhirnya Cara mati yang Etis itu bagaimana Yang Yang diharapkan oleh Sama orang itu bagaimana Gak dengan Pembagian kematiannya Etis itu Oh iya Kurang lebih Seperti itu Bahwa kematian itu Ini menariknya Bukan fenomena yang Tiba-tiba Ada begitu saja Tapi kita harus menjadi Seseorang yang Mempersiapkan Tapi uniknya Bukan berbasis Seperti itu Tapi refleksi rasional Tapi Ya betul Nah itu menarik Jadi Dengan cara seperti itu Dari Montaigne itu Kita lebih Antusias Dan tak khawatir lagi Tentang kematian Begitu Begitu Iya Tidak pakai agama Tanpa agama Jadi Apa modal Seseorang Dalam rangka Dan ketika Menghadapi situasi itu Ya Ya ngapain takut Bahwa Kehidupan ini Gimana ya Karena Tanpa Tanpa melibatkan Hal yang spiritual Bagi mereka Iya yang sempat Uhrawi ya Iya Ya sudah lah Setelah ini ya Ngapain Dipikirkan Apa hikmah Di balik itu Yang bisa kita petik lah Dari Saya Pelajaran soal kematian Dari Montaigne ini Terakhir Ya itu tadi kak Bahwa Menghadapi kematian itu Dan memang harus Kata Wiener ini Karena dia juga Menulis Di akhir-akhir itu Bahwa Sering-sering lah Berpikir tentang kematian Seperti Wiener Montaigne itu Dia merefleksikan Filsafatnya Dari Itu Dari Apa Kematian Bahwa kita sebagai seorang Pribadi itu kan punya batas Iya Dan Kematian itu Apa ya Batas terakhir Dan Mesti kita Mengakhiri hidup Di saat Kita berada di titik maksimal Sebagai seorang Manusia Dan sebenarnya Ada yang menarik Karena ada juga Filsuf-filsuf perempuan Misalnya Simon de Beauvoir Ada juga satu lagi tuh Perempuan yang Di awal-awal abad masih Hipatia Tapi gak dibahas Ada Ada beberapa hal Terutama di Simon de Beauvoir itu ya Sepuluh cara menghadapi Saat tua Ada Dia tulis Tiga Sepuluh langkah Cuma saya Saya lupa Kita kan tidak mau menua Tapi mau panjang umur Mau panjang umur Iya Tapi gak mau menua Gimana itu Saya tidak ulas disini sih Cuma Ya saya ingat itu Ya kita harus Ibaratnya begini Kalau kita sudah berusia Ya kita pandai-pandai Menempatkan posisi Oke Kemudian Apalagi ya Sebagai seorang Orang tua itu ya Pandai-pandai lah Memilih teman Siap-siap Apalagi ya Ada sepuluh itu Sekundi Itu menarik itu Karena Sebelum kematian Bagaimana kita menua itu Ala Simon de Beauvoir itu Bagus itu Sebagai Apa ya Kalau Tips dan trik lah Siap Kalau istilahnya Jadi intinya buku ini Berkenaan dengan Refleksi Filsafat Sidup ya Ini Filsafat itu Tidak sekadar sekumpulan teori Tentang Metafisika Tentang Epistemologi Tapi Bukan juga sekadar Tentang apa yang baik Dan apa yang buruk Tapi Bagi menjawab Problem etik Yang inti adalah Bagaimana kita semestinya hidup Betul Ya Hidup yang semestinya itu Kayak gimana sih Nah Dan dijabarkan oleh Eric Weiner ini Dengan tentu saja Merefleksikan pikiran-pikiran Para filosof yang telah lalu Dengan cara-cara yang Renyah ya Dengan Intinya Etika Etika reflektif Yang sifatnya praktis Tentang bagaimana kita Menjalani kehidupan Sekali lagi Buku ini cukup recommended Sobat Renaissance Bagi kita-kita yang Masih pemula dalam Belajar Filsafat Belajar Filsafat itu Sebenarnya gak sulit Yang tinggal bagaimana caranya Memulainya Betul Ya kalau belajar Filsafat Langsung baca bukunya Bertun Russell Ya Lain juga ceritanya Ambiar sudah Ambiar sudah Lihat-lihat bukunya Sudah gimana gitu Dan Dan yakin dan percaya Untuk kedua kalinya Dia tidak akan belajar Filsafat lagi Karena caranya salah Caranya salah ya Jadi caranya itu adalah Mulai dari yang ringan Dan carilah buku yang tepat Salah satu buku yang tepat adalah The Socrates Express Karya Eric Weiner ini Oke baru Siap-siap Terima kasih Sama-sama Di jumpa lagi Di perbincangan-perbincangan Soal tema-tema Filsafat Dan keilmuan lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh